Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A16 handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini sudah kita acak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga kita akan coba untuk lakukan format data via recovery mode namun kita cek dulu versi Androidnya melalui menu panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar setelah masuk ke engineer mode kita masuk lagi ke software version dan perhatikan untuk Android versionnya sudah berada di Android 11 berarti kita bisa melakukan format data via recovery mode oke sekarang kita akan masuk dulu ke recovery mode namun sebelumnya kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian geser ke bawah untuk mematikan ketika handphone sudah mati kita masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan kita tekan dan tahan kedua tombol ketika sudah muncul logo OPPO di layarnya kemudian muncul tulisan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya bisa kita lepaskan menekan kedua tombolnya kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke tampilan menu recovery mode setelah proses loadingnya selesai ada tampilan pilih bahasa kita pilih bahasa Inggris saja kemudian disini kita pilih menu web data ada dua menu disini web data dan format data jika kita pilih menu web data maka kita akan diminta untuk memasukkan kunci layarnya jelas kita tidak tahu kunci layarnya maka dari itu kita kembali saja kita pilih menu yang satunya yaitu menu format data ketika kita pilih menu format data ini kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya namun disini kita hanya diminta untuk memasukkan verification kode dan sudah jelas ya untuk kode verifikasinya 4 angka tersebut tinggal kita ketikkan saja lalu akan muncul menu format data kita pilih menu format di sebelah kanan kemudian kita tunggu sebentar ada proses wiping, please wipe, do not perform any other operation kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai muncul wipe it successfully kita bisa klik ok saja dan handphone akan otomatis restart untuk proses restartnya ini atau loadingnya membutuhkan waktu yang lumayan lama mungkin durasi loadingnya ini sekitar 3 sampai dengan 5 menit jadi kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai apabila kondisi baterai handphone kritis di bawah 10% silakan teman-teman bisa menunggu proses loadingnya dengan menghubungkan handphone ini ke kabel data yang terhubung ke komputer atau ke charger, ke cas-casan dengan tujuan agar kondisi baterainya daya baterainya tetap terjaga dan yang perlu diketahui lagi metode format data seperti ini akan menghilangkan seluruh data yang ada di internal memori handphone ini tanpa terkecuali baik itu foto video, aplikasi, kemudian kontak, catatan semuanya akan hilang kemudian nanti mungkin kita tidak bisa memulihkannya lagi kecuali yang sudah kita backup di akun Google dan ini dia handphonenya sudah selesai proses loadingnya masuk ke tampilan, pilih bahasa langsung kita setup saja handphone ini karena untuk versi keamanan terbaru handphone Oppo sudah tidak bisa kita bypass masuk ke tampilan menu dengan spesial kode bintang pagar 813 pagar lagi maka kita setup saja handphone ini namun pada saat sampai di halaman connect to wifi ternyata tidak bisa kita skip ketika kita pilih menu skip ada notifikasi yang muncul seperti ini to protect your phone please connect to iWV all mobile data network to authenticate jadi kita diminta untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet bisa gunakan wifi ataupun data seluler untuk mengautentikasi autentikasi apakah yang dimaksud oleh notifikasi tadi tentu saja ketika kita melakukan web data handphone ada akun di dalamnya dan perhatikan sekarang setelah handphone ini terkoneksi ke jaringan internet maka handphone bisa kita lanjutkan proses setupnya oke mengenai masalah akun tadi ketika handphone kita web data ada akun di dalamnya untuk handphone Oppo hanya ada satu akun yaitu akun Google saja nanti kita akan diminta untuk verifikasi akun Googlenya halaman copy apps and data kita bisa pilih don't copy saja kemudian checking for update kita tunggu sebentar dan ternyata setelah proses loading just a sec ini kita masih diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kita bisa gunakan alternatif lain yaitu dengan menggunakan Google akun atau akun Google sebelumnya klik ik dulu di pojok kiri atas satu klus di pojok kiri atas dan kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda halaman dimana kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jadi akun Google yang sebelum kita lakukan web data sudah terlogin di handphone ini di aplikasi Playstore harus kita loginkan lagi disini untuk melanjutkan proses setupnya namun bagaimana jika kita lupa akun Googlenya maka kita akan bypass saja akun Googlenya atau FRP-nya menggunakan bantuan kartu SIM yang ada paketan datanya atau ada pulsanya jadi kartu SIM ini harus masih aktif kemudian ada pulsa atau paketan datanya karena nanti kita akan gunakan data seluler bukan menggunakan koneksi Wi-Fi lagi oke sekarang kita putuskan dulu koneksi Wi-Fi nya sebelum kita masukkan SIM card ke handphone ini oh iya kita akan buktikan dulu saja jika versi keamanan terbaru ini sudah tidak bisa kita bypass menggunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar lagi kita akan gunakan bantuan SIM card yang ada paketan datanya atau ada pulsanya jadi kita akan setup handphone ini menggunakan data seluler atau kuota data kuota internet dari SIM card ini jika tidak ada kuota internetnya yang penting pulsanya cukup untuk mengakses internet sedikit oke sekarang kita tunggu sebentar setelah kartu SIM kita masukkan kita tunggu sampai kartu SIMnya terbaca kemudian kita tunggu sampai muncul sinyal selulernya kemudian kita tunggu sampai muncul sinyal datanya ini dia sudah muncul 4G ya untuk sinyal datanya dan selanjutnya kita setup handphone ini berikutnya kemudian selanjutnya dan kita klik berikutnya lagi berikutnya lagi berikutnya lagi kemudian pastikan di halaman menggunakan data seluler ini sudah aktif kalau sudah aktif kita lanjutkan klik berikutnya sampai di halaman sambung dengan Wi-Fi jangan kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi kita klik lewati saja kemudian di halaman asisten Wi-Fi ini tugas dari kartu SIM sudah selesai kita stop di sini untuk melepas kartu SIMnya tinggal kita ejek saja slot SIMnya kemudian kita lepaskan SIM cardnya atau kartu SIMnya selanjutnya bagaimana tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu kita klik ok dulu pada notifikasi yang muncul klik berikutnya dan kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu FRP akun Google-nya sudah berhasil terbypass cukup mudah tanpa menggunakan dongle ataupun kredit dengan senam jari saja selamat datang di color OS kemudian klik mulai dan handphone sudah masuk ke tampilan menu untuk kunci layar sudah hilang dan akun Google sudah berhasil kita bypass ini adalah OPPO A16 dengan versi Android sudah versi Android 11 kemudian color OS-nya sudah color OS 11.1 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sesat ketika head back to mother the bed